Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel youtube ayat cerdas Indonesia kembali lagi bersama Kak Imai disini oke kali ini Kak Imai akan menjelaskan tentang relatif pronoun Kak relatif pronoun itu apa sih relatif pronoun itu seperti whom whom whose which dan that relatif pronoun itu ada who whom whose which dan that disini relatif pronoun sendiri adalah kata ganti yang digunakan untuk menghubungkan antara dua kalimat atau menerangkan suatu benda ya Kak Imai ulangi lagi relatif pronoun adalah kata ganti yang digunakan untuk menerangkan dua kalimat antara dua kalimat atau menerangkan suatu benda nah tadi kan relatif pronoun ada lima ada who ada whom ada whose ada which dan ada that nah di kali ini Kak Imai akan menjelaskan tentang tiga relatif pronoun yaitu who whom dan whose oke who whom dan whose Oke kita mulai dari who who yang yang kita tahu di dalam eh question question word atau kalimat tanya who itu artinya siapa tapi di relatif pronoun ini artinya adalah yang ya who itu di relatif pronoun itu artinya yang nah relatif pronoun who itu digunakan untuk menerangkan subjek nah relatif pronoun who ini digunakan untuk menerangkan subjek oke contoh dari who adalah the girl the girl the girl is the girl who is cooking in your house is my sister oke okay the girl the girl who is cooking in your house is my sister nah di sini who ini menerangkan the girl jadi kalau kita pisah ada dua kalimat kalimat yang pertama adalah the girl is my sister kemudian yang kedua she is cooking in your house Nah kalimat pertama adalah the girl is my sister Sedangkan kalimat yang kedua she is cooking in your house Sehingga kalau digabungkan kita menggunakan relatif pronoun who Yang dimana relatif pronoun who itu untuk menggantikan orang sebagai subjek Menjadi the girl who is cooking in your house is my sister Sudah paham ya? Oke sekarang kita lanjut yang relatif pronoun yang kedua yaitu whom Oke whom disini digunakan untuk menunjuk orang sebagai objek Relatif pronoun whom itu digunakan untuk menunjuk orang sebagai objek Contohnya the woman I see the woman whom talk to Mr. Rudy I see the woman whom talk to Mr. Rudy Disini juga ada dari dua kalimat Yang pertama adalah the woman talks to Mr. Rudy I see her Dan kalimat the woman talks to Mr. Rudy Sehingga digabung menjadi I see the woman whom talk to Mr. Rudy Oke sekarang kita masuk ke relatif pronoun yang ketiga yaitu whose Nah whose ini artinya sama yang tetapi digunakan untuk menerangkan kepemilikan Ya whose itu sama artinya yang tetapi disini whose itu digunakan untuk menerangkan kepemilikan Contoh dari whose adalah I know the man whose bicycle was stolen I know the man whose bicycle was stolen Nah saya tahu sepeda dia laki-laki, sepedanya laki-laki itu dicuri Nah I know the man whose bicycle was stolen Ada contoh lagi dari whose yaitu I meet the woman whose husband is a president of the corporate Tadi kita sudah mempelajari tiga relatif pronoun Oke sampai jumpa di lain waktu bersama Kak Emil lagi Bye-bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton